Persib bisa menggunakan lapangan Arca Manik Tapi, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik keinginan Persib Bandung untuk menggunakan lapangan Arca Manik Kota Bandung Apalagi tak hanya latihan, Tim Maung Bandung juga berkeinginan mengelola lapangan yang berada di kawasan sarana pembinaan olahraga terpadu, Sport, Jabar, Jalan Arca Manik, Kota Bandung, tersebut Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kadispora, Jawa Barat, Yuda Munajat Saputra Menurut Yuda, tidak ada alasan pihaknya menolak keinginan Persib, terlebih tim besutan Mario Gomez tersebut juga merupakan aset jabar Tetapi, dikatakan Yuda keinginan itu belum bisa tersampaikan lantaran payung hukum untuk menyewakan lapangan Arca Manik belum rampung Persib itu meminta tidak hanya untuk berlatih tapi dengan mengelolanya agar lapangan bisa dipelihara Tapi, harus ada tataran kebijakan yang saat ini sedang dibuatkan lewat perda, jelas Yuda, Kamis, 22 Maret 2018 Yuda menambahkan tidak hanya Persib yang menjadi prioritas utama pihaknya dalam menggunakan lapangan Arca Manik Kota Bandung Melainkan juga diperuntukkan untuk atlet pemusaran pendidikan dan latihan pelajar, PPLP, Jabar Jadi untuk sementara ini, Persib meminta jadwalnya saja untuk dipakai latihan Nanti disesuaikan agar tidak dipakai yang lain, karena cukup banyak juga yang menggunakan lapangan itu Di Persib ada 3 tim, Persib U19 dan Maung Anom Perlu diskusi dan tinggal atur jadwalnya, kata Yuda Terima kasih telah menonton!